Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba untuk mengganti filter AC yaitu filter AC ini merupakan komponen penting yang ada di dalam kabin mobil AC merupakan penyejuk ruangan kabin mobil yang akan menambah kenyamanan saat berkenderaan untuk kali ini kita akan mengganti filter AC jenis Toyota Avanza ini tahun 2019 kita sudah membeli barangnya yang bermain-main Icosom yaitu kabin filter engine super premium produk filter AC sendiri berfungsi menyaring debu dan kotoran dari motor blower yang ada di dalam kabin atau dashboard mobil ini bagi pemilik mobil ya harus sering-sing mencek untuk filter AC nya disini saya udah telat menceknya jadi mungkin filternya udah rusuh udah gimana ya kita lihat aja sendiri nanti nah untuk filter AC ini terletak di balik console box nah kita tinggal membukanya nah langkah pertama yaitu kita harus melepas terlebih dulu console box atau laci mobil dengan cara kita tekan ke bawah nah terus kita tarik laci nya nah disini ada blower AC nah kemudian kita harus membuka tutup dari komponen tersebut dan kita keluarkan filter AC tersebut nah disini filter AC nya udah nampak terlalu rumit udah robek-robek dan juga banyak debu dan apa ini ya plastik yang nempel di filter AC biasanya filter AC telah terlihat berwarna berubah menjadi warna lebih gelap artinya kita sudah harus diganti dengan filter AC yang baru nah ini warnanya putih kalau baru ya nah untuk fungsi yang begitu penting membuat AC harus selalu dalam keadaan optimal maka kita perlu rutin mengganti filter kabin atau filter AC untuk pemasangan disini sangat simpel kita tinggal menempatkan filter di tempat yang sudah disediakan di dalam di atas blower AC nya dan kita tinggal tutup filternya dengan menggunakan penutup yang sudah disediakan nah kita tinggal menutup laci oke untuk video kali ini mungkin segitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh